Hai, co-friends. Untuk soal berikut ini, kita bisa lihat ada yang namanya suhu turun dan suhu naik. Nah, di sini sebuah suhu itu dikatakan turun, berarti suhu turun itu makin dingin. Nah, kalau makin dingin itu angkanya makin kecil, berarti di sini angkanya akan terus berkurang apabila disebut suhu turun. Apabila suhu naik, maka akan semakin panas, yaitu angkanya akan semakin besar, jadi akan semakin bertambah. Nah, di sini bisa dilihat, jadi termometer disepasang sejak hari minggu ketika suhunya 4 derajat Celcius. Nah, dari 4 derajat Celcius ini, pada malam hari suhu turun sebesar 5 derajat. Kita lihat, min 5 derajat. Ini hasilnya, sekarang posisi suhunya ada di 4 dikurang 5, itu menjadi min 1 derajat Celcius. Nah, kita lihat lagi, akan tetapi pada hari Senin suhu naik sebesar 6 derajat, berarti plus 6 derajat Celcius. Dari sini bisa kita lihat, min 1 ditambah 6, ini adalah plus 5 derajat Celcius. Nah, di soal dibilang lagi, sebelum akhirnya turun 10 derajat pada malam hari, berarti di malam hari turun 10 derajat. Kalau turun, kita jadikan minus 10 derajat Celcius. Maka, dari sini, 5 dikurang 10 derajat Celcius, menjadi min 5 derajat Celcius. Pada hari Selasa, suhu naik 4 derajat dan turun 2 derajat lagi pada malam hari. Jadi, di hari berikutnya, suhu naik dulu, naik 4 derajat Celcius. Sehingga, ini menjadi min 5 ditambah 4, berapa? Menjadi min 1 derajat Celcius. Dari sini, turun lagi, min 2 derajat Celcius. Jadi, min 1 derajat Celcius, min 2 derajat Celcius, ini menjadi min 3 derajat Celcius. Nah, lalu pada hari Rabu Siang, suhu naik 8 derajat. Jadi, kalau naik, kita lihat di jumlah ya. Jadi, plus 8 derajat Celcius. Nah, min 3 plus 8 derajat Celcius, ini menjadi plus 5 derajat Celcius. Nah, dari sini, kita lihat suhu tertinggi dan terendah yang dicatat oleh termometer berturut-turut adalah berarti berapa yang tertingginya dan berapa terendahnya. Kita hanya perlu melihat bagian ini. Nah, bisa kita lihat, plus 5 derajat Celcius ini adalah nilai yang tertingginya. Lalu, nilai terendahnya adalah min 5 derajat Celcius. Jadi, nilai tertinggi dan terendahnya adalah kedua nilai ini. Sehingga, jawabannya adalah yang D. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.